Dan kami berharap ini akan berkelanjutan, kita ikuti terus karena setiap waktu akan berubah dan memang sengaja judulnya pun kami seawam kesehatan mungkin, tidak terlalu saintifik, tapi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, dicerna dengan baik. Mungkin demikian, Mas Wadju, saya buka acara webinar Ovation Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Niko atas kalimat pembukanya dan secara rasmi webinar ini dibuka. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Dr. Grandiano selaku moderator pada acara webinar ini untuk memandu acara webinar. Kami persilahkan Dr. Grandiano, terima kasih. Selamat berwebinar. Terima kasih kepada Pak Wayu atas kesempatannya. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Pak Wayu. Jadi untuk webinar kita kali ini, itu dibawakan oleh Dr. Antonius Sarwono, Sandi Agus, spesialis BTKV, KTVE, VIH, FICS. Yang di mana beliau juga sebagai konsultan Avesian Chapter Semarang. Untuk waktunya, Dr. Antonius itu... 35 menit bisa dipersilahkan, Dr. Antonius, untuk memberikan materi. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Grandiano. Terima kasih Pak Wayu. Salam Dr. Niko, founder Avesian, dan salam Dr. Astrid. Hari ini kita berbagi sharing di bidang masing-masing. Jadi sebagai gambaran saja untuk membuka paradigma. Jadi apa yang terjadi dan akan terjadi pada... Kalau bisa kita hindari agar tidak sampai terjadi pada pasien-pasien Avesian yang tergabung pada Avesian Indonesia. Baik, saya Anton. Di bagian bedah TKV, para kadiak dan vaskuler, untuk data laksana vaskuler di bagian akses hemodialisa, dengan tema yang Avesian jendol. Oke, saya mulai. Jadi, untuk pengantar aja, penyakit gagal ginjal ini mulai naik ya jumlahnya. Jadi, mungkin lebih diselaskan oleh Dr. Astrid. Sudah stage 1 sampai stage 5, dan beberapa sudah sampai ke stage yang akhir, di mana ginjal tidak bisa untuk regenerasi lagi, dan memang memerlukan untuk terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal, baik seperti cuci darah. Cuci darah itu yang menggantikan fungsi ginjal, tapi tidak akan menyembuhkan ginjal. Hanya membantu ginjal aja menjalankan fungsinya. Nah, untuk renal replacement terapi ini, sementara dilakukan dengan mesin hemodialisa, yang aksesnya bisa melalui selang, di tubulumen katheter, selang yang besar itu bisa melalui akses pembuluh darah, baik di dada maupun di paha. Tapi kita sarankan tetap di dada. Pembahasan yang kita ambil kali ini pagi ini tentang avesian jendol. Jadi avesian itu apa sih sebenarnya? Jadi hubungan antara pembuluh darah nadi yang berdenyut itu disambungkan dengan pembuluh darah balik, pembuluh darah vena yang mungkin pada tangan kelihatan biru-biru itu. Dan disambung agar ada koneksi. Jadi biar kuat untuk ditusuk-tusuk nantinya. Kenapa avesian harus menunggu sekitar 3 minggu atau sampai 1 bulan itu? Karena pembuluh darah yang vena yang biru-biru tampak di tangan itu dilatih agar bisa kuat menerima tusukan berulang-ulang selama seminggu yang harusnya 2-3 kali sebagai akses untuk cuci darah. Jadi pada protapnya Kodeki, Kodeki itu protapnya pada dunia medis untuk cuci darah, pasien cuci darah itu penggunaan avesian adalah pilihan utama. Pada gagal ginjang kronik yang dengan ketergantungan cuci darah. Sedangkan arti jendol itu sebenarnya jendol, benjol. Benjol itu yang melentung kalau bahasa Jawanya. Jadi membentuk suatu ruangan dengan kondisi yang tidak formal. Seperti ini mungkin contohnya avesiannya. Jadi 2 jarum dimasukkan, satu untuk jarum untuk masuk ke mesin, jadi darah yang diserap masuk ke mesin itu nanti dicuci, diproses, lalu selalu diproses masuk kembali ke vena tempat dibuat avesian itu untuk diedarkan seluruh tubuh. Jadi fungsinya sebagai ginjal tapi letaknya di luar. Dengan tekanan tertentu dipertahankan sekitar seminggu dua kali untuk cuci darah. Jadi sebenarnya koneksi ini sebenarnya suatu kondisi yang tidak normal tapi dibuat normal agar membantu pasien bisa cuci darah. Pembuluh darah di tubuh manusia itu kalau saya bilang seperti peralon ya. Jadi seperti selang-selang di dalam pembuluh darah jantung. Jadi itu seperti pipi pompa sanyo atau si misunya itu ya. Pompanya itu yang mengalirkan ke seluruh tubuh melalui peralon-peralonnya itu. Pembuluh darahnya yang kita pilihkan itu avesian yang kita pilihkan pada lengan. Lengan yang kita pilihkan lebih ke arah karena Indonesia itu banyak kan. Tidak ada yang kidal jadi kita pilihkan di sisi yang kiri yang tidak aktif. Karena kalau avesian di sisi yang aktif biasanya takutnya itu kelupaan mengangkat LPG atau mengangkat galon atau mungkin lupa menggendong cucu, menggendong anak. Jadi sepertinya akan terhimpit jadi terjadi gangguan pada avesian. Nah proses avesian itu dengan tusukan yang berulang namanya juga tusukan itu perlukaan. Perlukaan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan jika tidak diatasi secara dini. Avesian itu kita nyambungkan antara dua pembuluh darah yang berbeda sifatnya. Jadi satu yang berdenyut keras, kencang. Ada yang satu pembuluh darah yang tipis, lembut. Dua sifat ini kita gabungkan. Jadi membentuk sebuah draining vein. Draining vein itu kita sebut pembuluh darah yang siap untuk menghadapi tusukan. Getarannya seperti ini. Jadi aliran yang sudah siap untuk ditusuk. Gambarannya seperti itu. Mungkin kalau setelah dilakukan pemasangan avesian, nanti kita evaluasi pada pemasangan avesiannya. Jadi kita nilai. Kita lihat bagaimana alirannya. Kita nilai bagaimana apakah sudah terbentuk sambungan yang baik, aliran yang baik. Dan kita lihat alirannya bagaimana. Semua dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi doppler. Jadi kita nilai. Sudah siap untuk mengalirkan dengan lancar. Lalu kita nilai juga bagian dobelumen yang sementara membantu cuci darahnya. Jadi kita lihat juga selangnya. Kita nilai semua. Karena cuci darah untuk avesian itu tidak bisa langsung kita gunakan. Jadi kita harus gunakan sekitar tiga minggu kemudian setelah pemasangan. Dan setelah pemasangan juga harus dievaluasi juga bagaimana pembuluh darahnya siap atau tidak dilakukan. Tusukan yang berulang itu akan menyebabkan gangguan aliran darah. Tusukan yang berulang itu akan menyebabkan luka. Dan lukanya itu akan terjadi sikatrik. Sikatrik-sikatrik itu seperti jaringan parut dalam pembuluh darah. Jadi ini tidak hanya kulit saja yang terjadi jaringan parut. Tapi dalam pembuluh darah juga terjadi jaringan parut. Avesian pada tangan mengalir semuanya kembali ke jantung. Di mana jantung itu terletak di dada. Kita nilai dengan USG. Kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Mungkin di sini kelihatan mungkin ada kumpalan seperti daud, cincau, cao. Seperti itulah kumpalan-kumpalan darah yang mungkin bisa terjadi pada efek tusukan-tusukan seperti itu. Mungkin sudah terjadi penyempitan, ada kumpalan keras, ada mungkin bekas darah yang mungkin waktu ditusuknya nembus depan dan belakang. Jadi darahnya mengocor. Jadi harus dinilai juga. Dilihat bagaimana semuanya menggunakan USG. USG ini lebih mudah. Jadi kita tinggal hidupkan mesin, kasih jeli. Kita tembalkan alatnya, kita lihat dalamnya. Kita ukur. Bisa dilakukan dimanapun, saran sih memang yang standarnya itu di tempat hadih itu sudah ada satu mesin untuk dilakukan pemeriksaan tiap petir. Dan mesin ini sangat berguna. Mungkin ada satu atau dua perawat hadih yang sudah mahir melakukan USG. Jadi waktu penusukan afisianya bisa menggunakan bantuan USG ini. Jadi tusukannya biar tepat di tengah, tidak sampai jebol atas bawah dari pembuluh darahnya. Pemeriksaan USG, ini seperti yang saya ceritakan, kasih jeli. Tempelkan saja, jangan lupa mesinnya didupkan. Kita lihat bagaimana kondisinya. Tapi kadang waktu dilihat, ada yang jendol. Jendol itu bagaimana? Kita nilai jendolnya itu keras atau lembut. Kalau jendolnya keras, kita lihat. Apakah yang menyebabkan keras itu? Oh ternyata ada bayangan putih-putih di sana. Nah, kemungkinan bayangan putih-putih itu yang saya bilang tadi, seperti ada gumpalan darah yang nempel di dalam jalan saluran cuci darah itu. Dan gumpalan yang dibiarkan terlalu lama, jendolnya itu lama-lama akan meluas, memanjang. Dan akibatnya tangannya itu seperti bengkak. Mungkin kalau dilihat di sini, kita lihat USG, ada gambaran putih-putih pada lengan. Nah, apa ini? Nah, itu yang nyebabkan jendolnya itu. Jadi, seperti istilah pertama kali yang kita sampaikan tadi, bahwa jendol itu benjol. Jadi, suatu bagian yang mengisi ruang, dan ruangan itu tidak normal. Dan biasanya jendolnya itu apa? Rata-rata ya karena kalau di sini bahasa Inggrisnya blood clot. Jadi, mungkin gumpalan darah. Gumpalan darah pasti terjadi. Kita tinggal bagaimana kita meminimalkan. Makanya waktu cuci darah, rata-rata kita gunakan heparin. Heparin itu tujuannya untuk mencegah terjadinya gumpalan. Tapi jika terjadi, bagaimana kita mengantisipasinya. Seperti ini gendaranya. Jadi, alirannya nanti seperti ada serat-serat kecil trombosit itu yang memaju terjadinya sumbatan pada avesian. Tempat yang ditusuk sama berulang kali akan menyimpulkan jendolan juga. Jadi, kalau kita sebut jendolanya itu seperti lubang kancing. Lubang kancingnya hanya ini saja ditusuk berulang kali. Bisa juga sebagai pilihan, tapi tetap harus diperhatikan. Semakin lama sering disusuk, makin tebal, makin mengeras. Dan bentuk tusukannya akan membentuk jaringan parut. Dan jaringan parut itu akan menekan aliran avesiannya, sehingga lebih mudah terjadinya sumbatan. Dan sumbatan itu akan menyebabkan avesiannya tidak bertahan lama. Padahal pilihan utamanya avesian, dan avesian itu bisa sampai berpuluhan tahun. Pasien saya paling lama itu 13 tahun masih menggunakan avesian. Memang dari lengan kirinya bentuknya titik-titik-titik besar banget. Banyak banget itu ya. Ini berkas tusukan yang panjang. Nanti bentuknya seperti titikannya itu berbaris. Seperti semut-semut kecil-kecil. Nanti saya jelaskan. Benjolan seperti ini bisa terjadi infeksi, bisa terjadi hitam-hitam. Hitam-hitam itu karena ada bekas cuci, selesai kita cabut jarumnya, dan darahnya masih ngocor, tersisa, dan darahnya itu mengisi ke bawah kulit. Dan bawah kulit itu, darah itu kalau sudah kering itu menghitam. Seperti ini. Nanti hitam-hitam di bawah kulit itu bentuknya seperti ini. Tetapi tetap kita perhatikan, memang kita sarankan untuk pemeriksaan evaluasi, dari tiga sampai enam bulan harus datang ke poli PTKV, poli kita pedah untuk dinilai bagaimana kualitas kedepannya. Jadi tetap cuci, tapi selama tiga sampai enam bulan sekali kita lakukan pemeriksaan. Bagaimana pembeludarannya masih kuat, masih afdol untuk menghadapi tusukan berikut-berikutnya. Benjolan-benjolan banyak. Jadi kita macam-macam ada yang baik, ada yang hanya membesar saja, ada yang harus segera diperhatikan. Bentuk yang harus diperhatikan itu saya cantumkan di sini. Saya hanya sekilas saja mencantumkan bagaimana apa hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan takut untuk kembali ke bedah, ke dokter bedah juga belum tentu dilakukan tindakan, jadi mungkin hanya diberikan pengejar darah juga. Jadi tetap harus menjaga jalan utama, jalan penyambung cuci darah ini. Jadi harus diperhatikan dengan pemeriksaan tiga sampai enam bulan sekali. Jadi jendol itu macam-macam bentuknya. Jadi mungkin ada gumpalan-gumpalan seperti ini yang bisa dilihat. Jadi ini saya kasih live, jadi ini koleksi pribadi. Jadi bisa dilihat problem seperti apa. Jadi seperti keras. Apa yang ada di dalam? Biasanya gumpalan darah. Gumpalan darah kita lihat. Bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada aliran dan warnanya lebih putih pada salurannya. Dan setelah kita ambil, warnanya hitam seperti ini. Ada yang melebar juga sampai membuat tatu tangannya itu besar sekali. Kita lakukan pengambilan gumpalan sehingga untung gumpalan masih lembut, masih encer. Jadi kita bisa segera pertahankan. Jadi mas fasiannya masih bisa kita pertahankan. Untuk ini tidak bisa dilakukan katheterisasi. Karena kalau katheterisasi kita semakin mendorong gumpalannya masuk ke jantung. Pembuluh darah di seluruh tubuh, di tangan, di kaki, semuanya tetap kembali ke jantung. Jadi kalau ada gumpalan di sana ya harus dikeluarkan. Sama seperti kalau di hidung kita ada kotoran, upil, apa gimana. Tidak akan kita sedut masuk ke dalam. Memang mungkin ditelen. Mungkin kalau sudah tidak bisa dikorek-korek, dikeluarkan. Ya ditelen ya, tapi kalau bisa dikeluarkan, dikeluarkan saja. Karena risikonya lebih besar nantinya. Bentuk yang mungkin tadi pemeriksaan lebih detail. Jadi tangannya itu melebar-lebar seperti ini. Jadi harus dilakukan pertolongan awal, seawal, sedini mungkin agar tidak terjadi benang ruwet seperti ini. Jadi kelihatannya dari luar benjol gini, tapi kalau sudah kita keluarkan ya isinya seperti dawat hitam ya. Sama lagi kalau musim sekarang ini banyak. Sudah lewat dua tahun COVID-19, pasti beberapa ada yang pernah kena COVID-19. Jadi darah mudah memeguh dengan kondisi tubuh seperti ini. Mungkin gambarnya seperti ini. Jadi di dalam ruangan hitam ini ada putih-putih yang seperti kental-kental. Kentalnya ini yang kalau kita keluarkan ya harus kita keluarkan. Karena kalau enggak masuk ke jantung menyumbat lumpurnya ini yang akan meracuni kondisi jantung akan memperberat problem berikutnya lagi. Ini prosesnya mungkin nanti pada anak-anak kedokteran ya. Kalau pada anak kuliah saya mengajar perkuliahan juga. Jadi untuk sekitar gambaran sekilas saja ya bentuknya seperti ini. Gumpalan-gumpalannya yang bikin jendolnya itu tetap harus kita evaluasi. Ini yang kita tanyakan memangnya sudah kasep, sudah terlanjur. Jadi kalau bisa lebih awal dilakukan evaluasi lebih awal ya lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati dalam arti kita enggak akan melakukan tindakan yang terlalu advance kalau masih bisa dipertahankan. Ada juga bekas tusukan jarum. Jarum itu kan juga mungkin ada teman-teman nafesan di sini. Paham ya jarum hadinya itu segede. Ya kalau orang bilang segede-gaban, gede banget ya. Bekas tusukannya karena tekanan darah yang tinggi, kan juga menjebol bekas tusukannya itu. Jadi seperti lebih lebar, seperti ada leher di ini. Lubangnya itu enggak bisa menutup. Kenapa enggak bisa menutup? Pasien hadinya rata-rata tekanan darahnya tinggi. Semburuannya kencang banget. Jadi sulit untuk menyembuh. Tapi bukan solusinya, bukan dibebat kencang. Kalau dibebat kencang ya akhirnya avesiannya berhenti. Jadi ada trik-trik, klu-klu nanti perawat avesian Indonesia akan sering mengajak teman-teman perawat demodialisnya untuk memberi edukasi ke pasien. Seperti ini bisa sampai jebol juga. Ini serem ya. Sekilas saja, jadi enggak terlalu kita bahas. Hipertensi musuh utamanya memang nanti dari dokter Astrid akan memberikan bagaimana berat kering dan untuk tata laksana hipertensi. Karena tekanan tinggi dari arteri, pemugaran adi itu akhirnya seperti mendorong. Jadi hati-hati dengan sundulan-sundulan hipertensi ini. Banyak kasus tentang penjualan seperti ini. Saran memang harus dilakukan pemeriksaan lebih awal-seawal mungkin. Mungkin katanya biasa saja. Ini pada pasien Ehler-Ehler sindrom. Jadi pada pasien di mana pembuluh darahnya sangat elastis, jadi tidak cocok dilakukan. Nah, itu istilah. Pembuluh darahnya itu melebar. Bekas tusukannya itu membuat bukan jaringan parut, penyembuhan, tapi gumpalannya makin lama makin mau lebar. Jadi akibatnya ya di dalamnya seperti ada ruangan lagi. Jendolnya itu ruangan ini. Besar-besar seperti ini. Besar-besar ini yang nanti harus dikeluarkan. Karena harus dilahirkan lah beratnya. Karena kalau enggak ya akan menetap di sana mengganggu. Membuat gumpalan-gumpalan baru yang akan menyubat jantung pada kemudian hari. Ini yang kita bisa ambil. Ini yang bisa kita ambil secara utuh. Jadi bentuknya mulus sekali. Jadi waktu kita ambil gumpalanya bisa kita ambil total. Terus lanjut. Kita tetap lakukan latihan meremas-remas bola. Dan yang tadi saya katakan bahwa pada ruangan HD saran sih memang diperlukan adanya mesin HD untuk biar menusuknya pas di tengah di dalam pembarah. jadi tidak terlalu menembus sampai ke bawah jadi menembus atas-bawah mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang ada. Bentuknya yang seperti rock letter seperti ini jadi bagus lebih awet lebih aman. dari saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk dokter Antonius atas materi yang sampaikan. Kemudian kita akan lanjut ke pembicaraan kedua yaitu dokter Astrid Indrasari spesialis penyakit dalam KGH Finasim yaitu sebagai staf Divisi Ginjal Hipertensi di RSUD Wahab Sejahrani Samarinda. Mohon izin dokter Astrid untuk pembaparan materinya selama 35 menit bisa dimulai dokter. Dipersilahkan. Terima kasih dok. Saya izin untuk set screen ya dok ya. Sudah terlihat dok? Sudah terlihat dokter. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Pagi ini kita akan membahas ya ibu-ibu dan bapak. Sekalian kebanyakan di sini saya lihat pesertanya adalah pasien atau pendamping hemodialisis ya tindakan HD. Jadi kali ini kita akan membahas satu masalah yang sering jadi momok ya tentang berat badan kering pada pasien-pasien hemodialisis. Nah jadi kenapa disebutkan tadi momok? Karena ini memang merupakan indikator untuk pasien dialisis berat badan ini. Jadi sering sekali memang berat badannya itu naik ya secara banyak signifikan dalam beberapa hari. Jadi ada kelebihan cairan pada tubuh. Jadi berat badan terendah yang bisa ditoleransi oleh pasien disebut dengan berat badan kering. Sebenarnya banyak sekali definisi atau pengertian tentang berat badan kering itu dari 20-30 tahun yang lalu. Saya ambil yang terbaru ya oleh SINKA dan Agarwal tahun 2009. Jadi menggabungkan definisi berat kering ini subjektif dan juga objektif pemeriksaan. Yaitu berat yang bisa ditoleransi berat badan terendah yang bisa ditoleransi oleh pasien setelah dialisis melalui mendapatkannya secara bertahap. Jadi tidak kita lakukan berat kering itu langsung tercapai dalam satu atau dua kali ada tidak secara bertahap dimana minimal sign and symptomnya keluhannya itu ringan atau tidak ada keluhan kekurangan cairan atau kelebihan cairan jadi berat yang bisa kita toleri yang kita ngerasanya nyaman gitu ya kadang orang ada yang bilang berat yang enak berat yang nyaman karena nyamannya itu apa nyamannya kita ngerasa lebih nyaman tidak ada bengkak tidak ada keluhan tekanan darah ngedrop ya tensinya ngedrop saat lagi HD misalnya atau setelah HD terus ini juga ada suka pusing mual keram sakit-sakit otot kalau habis HD atau jam-jam terakhir tindakan dialisis jadi itu tadi konsepnya adanya kalau sudah tercapai si tekanan darah ini jadi normal setelah dialisis atau sebelum sesi berikutnya malah kalau bisa obat darah tinggi yang digunakan bisa diturunkan atau mungkin tidak pakai obat darah tinggi kemudian gangguannya gangguan ringan tidak ada gangguan seperti keram antara sesi dialisis tidak ada bengkak di kaki di tangan di lengan atau mata dan ini tidurnya enak tidak pakai dibantu sama bantal dua tiga atau malah tidurnya tidak bisa pakai bantal harus duduk habis selesai HD tidurnya nyaman tarik nafasnya enak itu tanda bahwa HD itu sudah tercapai berat kering hemodialisisnya sudah tercapai pasien-pasien penyakit ginjal koronik itu memang harus melakukan pembatasan cairan untuk meningkatkan kualitas hidup karena kita tahu bahwa ginjal ini fungsinya sangat luar biasa buat tubuh salah satunya adalah yang paling utama menjaga kesimbangan cairan jadi kalau misalnya kita kelebihan cairan minumnya banyak ginjal akan mengeluarkan kencing atau urin air seni dalam jumlah yang lebih banyak tapi kalau misalnya kita minumnya sedikit ginjal juga akan berespon dengan mengeluarkan air seni yang lebih sedikit dan juga satu lagi yang tidak kalah penting adalah mengeluarkan racun toksik atau sisa metabolisme dari tubuh jadi ini adalah fungsi ginjal yang normal selain itu juga adanya menjaga kesimbangan elektrolit menjaga kadar hemoglobin kadar HB tidak terjadi anemia karena akan mengeluarkan hormon air tokoitin dan juga mengatur kanan darah itu adalah fungsi ginjal yang normal tapi pada teman-teman yang memang kita mengalami keterbatasan fungsi ginjal karena ada kerusakan sehingga ginjal tidak bisa melakukan fungsinya digantikanlah oleh dialisis mesin dialisis kalau penggunaannya dengan dialisis nah dialisis ini tidak bisa menggantikan semua fungsi yang disebutkan tadi yang paling mungkin adalah menggantikan fungsi kelebihan cairan yang mengeluarkan cairan dan juga racun-racun atau toksik gitu nah karena tindakan hemodialis tidak dilakukan setiap hari beda sama ginjal pada orang normal kalau orang normal kan kerjanya 7x24 jam kalau pada tindakan hemodialisis kita tidak melakukan setiap hari kita tidak ke rumah sakit setiap hari kita lakukan 2-3 kali dalam seminggu sehingga tidak bisa dibuang setiap hari karena tidak bisa dibuang setiap hari kita makanya harus melakukan pembatasan cairan gitu jadi akan ada peningkatan berat badan diantara 2 sesi hemodialisis yang disebut dengan interdialitic weight gain atau IDWG nah ini kan tadi kita ngomongin tentang cairan tubuh cairan tubuh itu sebenarnya berapa banyak orang itu punya cairan tubuh memang tubuh itu komposisi terbanyaknya memang cairan jadi sekitar 55-60% itu di dalam tubuh kita itu ada cairan tapi tidak semuanya cairan itu maksudnya cairan di tubuh narah itu kita bagi lagi ada cairan yang di dalam intrasel dan di luar sel yang paling banyak memang cairan 2 per 3-nya adalah di dalam sel di luar selnya itu intrasel dan plasma plasma itu yang ada di dalam pembuluh darah kemudian di antara pembuluh darah jadi cairan ini kalau kita lihat orang 70 kilo 42 liter cairannya yang di dalam pembuluh darahnya itu ada sekitar 3,5 liter itu adalah cairan yang bisa ditarik oleh tindakan hemodialisis nah ini pengukurannya tadi diukurnya IDGW itu sebelum dan sesudah hemodialisis kita ukur ya jadi kalau misalnya dia melakukan tindakan hemodialisis sebelum dialisis set diukur dulu kemudian setelah dialisisnya berakhir diukur kembali nah ini kemudian diukur lagi untuk predialisis sesi berikutnya gitu jadi kalau dry weight itu atau DW ya dry weight itu adalah predialisisnya weight gainnya dikurangi dengan ultrafiltrasinya jadi kebanyakan memang karena tidak dilakukan setiap hari jadi kita sebaiknya rekan-rekan berat badan itu dalam satu hari tidak lebih dari satu kilogram jadi kalau selamat menikmati mohon izin peserta hadirin mungkin bisa ditunggu sebentar dokter aslinya sedang terkendal jaringan terkendal selamat menikmati selamat menikmati sekali lagi saya beritahu kepada peserta webinar bahwa mohon ditunggu terlebih dahulu karena dokter aslinya sedang mengalami gangguan jaringan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil baik sambil menunggu dokter aslinya kembali mohon izin dokter Antonius apakah kita bisa lanjut ke sesuatu yang jawab terlebih dahulu untuk mengisi kekosongan ini baik terima kasih dokter Antonius atas kesediaannya jadi untuk para peserta webinar mungkin sambil menunggu dokter Astrid kita beri dua pertanyaan dulu untuk peserta webinar yang ada disini silahkan satu pertanyaannya bisa raise hand terlebih dahulu yang ingin bertanya secara langsung ada ada pulang dari sariono dipersilahkan untuk open mic oke terima kasih pak langsung ke pertanyaannya ya pak ya mungkin saya terlambat bergabung juga tapi saya mohon arahannya jadi suami saya kebetulan pasien cuci darah nah tanggal 16 kemarin tanggal 16 Mei akses seminonya mati tidak berfungsi lagi sesiranya sudah tidak ada yang mau saya tanyakan kenapa akses semino yang sudah tidak berfungsi lagi ini sampai hari ini masih terasa sakit disentuh saja masih terasa sakit jadi suami saya ini masih konsumsi obat nyeri biar menghilangkan rasa sakitnya seperti itu itu bagaimana solusinya ataukah memang seperti itu si Mino yang sudah tidak berdesir lagi itu apakah memang sakit atau bagaimana ini normal atau tidak begitu pak terima kasih pak oke terima kasih atas pertanyaannya mungkin satu pertanyaannya bisa dijawab oleh dokter Antonius terlebih dahulu ya salam tanggal 16 kemarin sudah tidak ada aliran dan mati kesiranya kalau boleh tahu Tucci di mana di kota Batam pak kota Batam oke saya kasih gambar lagi seperti jadi seperti untuk menjelaskan juga ya kenapa kok ada rasa sakit dan lain-lain itu jadi problem tidak ada desiran itu rata-rata karena di dalam pembuluh darah yang tempat biasanya saluran selangnya untuk mengalirkan darah menuju jantung akses hadis si Minonya itu tersumbat jadi tidak ada aliran berarti tersumbat tersumbatnya apa kalau tidak jaringan parut biasanya juga ada gumpalan darah dan gumpalan darahnya itu kadang memberi sumbatan jadi tidak bisa ngalir alirannya kalau tidak ngalir itu tidak ada desir kalau tidak ada desir yang dulu dilalui pasti ada sejumlah darah yang masih mengisi pembuluh darahnya mengisi selangnya di pembuluh darahnya itu di avesianya itu dan kenapa bisa nyeri karena di dalamnya masih ada isinya jadi ya mungkin seperti gambarannya seperti ini nyerinya itu ya itu harus diambil memang kalau kalau tidak diambil itu akan bikin nyeri lama dan bisa dirasakan tidak nyeri lagi karena terpaksa dibiasakan untuk tidak merasakan nyeri jadi konsumsi obat nanti nyeri pun tidak akan menyelesaikan masalah jadi kalau kita sering menginformasikan ke pasien kalau problemnya tidak ada aliran dan saran harus segera kontrol ke bagian bedah TKV untuk dilakukan pembukaan agar desiranya kembali kadang kalau dalam waktu kurang dari seminggu masih bisa kita buka lagi kita buka jalan yang menyumbat tapi kalau sudah lebih dari satu minggu rata-rata sudah mengeras jadi sudah ada terbentuk gumpalan seperti daud warna hitam itu jadi harus diambil memang harus diambil karena kalau tidak diambil itu bikin seperti ganjelan jadi ada ganjelan di bawah kulit yang bikin nyeri dan di tubuh itu pasti kan banyak pembuluh darah dan banyak saraf yang bikin tidak nyaman nyerinya itu karena ada sesuatu di dalam pembuluh darah yang harus dikeluarkan baik-baik dok selusinya ini diambil dan dioperasi dok biasanya kita lihat dulu kalau gumpalanya biasanya hanya ringan seperti masih bentuk dawat yang lembut biasanya kita tinggal menggunakan jarum seperti jarum HD ukurannya dan di dalam jarumnya itu ada seperti seperti ngambil gumpalanya bisa kita setot kita hancurkan tapi itu ada teknik sendiri kita tidak ngajarkan di sini jangan do it at home ada tekniknya sendiri saran segera ketemukan dengan nanti kalau kontak dengan Pak Wahyu mungkin di bagian batam mungkin bisa siapa mencari sendiri untuk melakukan menyelamatkan afisiannya kasihan eman-eman sayang kalau langsung dimatikan saya sudah kontrol juga dok cuma itu karena memang harus jadwal cuci darah jadi kemarin yang tindakan tercepatnya dipasang si DL karena kan sudah telat satu hari jadi kemarin dipasang si DL yang si Minonya kami tetap kontrol tapi ya itu kata dokternya memang ada penyumbatan makanya nyeri cuma karena ini sudah ada 10 minit dokter ya terima kasih dokter arahannya oke terima kasih kepada dokter Antonis atas jawabannya dan Bu Wulandari sudah bertanya mohon izin dokter Rastrid sudah kembali dari gangguan jaringan yang tergandala tadi mohon izin dokter bisa dilanjutkan dokter karena tadi mengisi kosong iya pohon maaf tadi kapunya mati jadi kayaknya nanti mati juga jadi terlempar kita kita lanjutkan ya baik dokter mohon izin dokter untuk slide keberapa ya tadi dokter Rastrid kayaknya saya gak bisa share lagi ya udah oh gak maksud saya saya sudah tampilkan lanjut lagi nah yang ini sebelumnya oke siap sebelumnya lagi Pak sebelumnya lagi bukan yang tadi lanjut lagi bisa Pak ini dok satu slide lagi kayaknya satu lagi nah ya baik silahkan dok yang tadi Pak oh belum oh ini klik kayaknya yang rumus tadi nah iya sampai sini ya silahkan dok jadi berat kering itu memang berhubungan sekali dengan interdialitik weight gain berat badan peningkatan berat badan diantara sesi HD jadi gimana kita jadi ukurnya jadi misalnya kita berat badan hari semin pos HD-nya 50 nih kemudian kita akan melakukan HD lagi di hari Kamis ternyata sebelum kita lakukan tindakan HD ditimbang ternyata 53 nah jadi kita lihat 53 dikurang 50 HD sebelumnya dibagi 50 dikali 100 nah itu akan kita dapatkan nilai kalau kita misalnya pakai yang angka tadi itu akan dapat sekitar angkanya adalah 6% nah itu kemudian slide selanjutnya jadi apa saja sih yang suka mempengaruhi ya yang pengaruhi itu usia di selami nah ini penggunaan garam-garam adekuasi HD bagaimana bentuk dialisis dan sudah berapa lama dilakukan dialisis ada atau tidak masih urin yang keluar ada penyakit yang menyertai nah IDGW ini juga akan berpengaruh terhadap berat badan dan juga matrium predialisis atau garam predialisisnya kemudian yang perlu kita perhatikan juga ini nutrisi ya status nutrisi pada pasien bagaimana SGA-nya serum albuminnya dan body mass index nanti kita lihat lagi di slide selanjutnya kemudian selanjutnya slide selanjutnya nah sekarang bagaimana sih kita mengakses atau menilai volume cairan pada pas-pasan HD banyak caranya yang paling maaf yang sebelumnya yang paling yang paling mudah dan cepat adalah dengan cara klinis ya kita lihat ada enggak kelebihan cairan lihat kakinya ada bengkak enggak kalau dipencet tuh ada timbul lengkukan kemudian juga bagaimana muka pipi gitu ya terus juga kelopak mata tangan nah paling banyak memang kita melihat adanya pembengkakan di daerah-daerah disebut kemudian juga gimana dengan napasnya cepat enggak napasnya kemudian ada sesek napas apa tidak kemudian juga banyak pemisar-pemisar lain yang bisa dilepkan yang bisa memberikan memberikan tanda bahwa ada overload secara objektif tapi memang butuh butuh fasilitas ya seperti pemelisaan ANP BNP NT per BNT untuk melihat kelebihan cairan juga bisa melihat nih inferior panel kapan diameternya yang akan menggunakan USG kemudian bioimpedance analisis dia itu melihat nih bodi masih indeks bagaimana kadar air kadar lemas penggunaan USG pada paru dan juga lihat karatis arterik karatis flow time kemudian kalau kita lihat pada pelitian selanjutnya karena kan banyak nih cara pemeriksaan slide selanjutnya nah ini ada penelitian juga yang dilakukan untuk menilai volume status before dan after dilihat pakai bioimpedance atau pakai score b-line score lihat garis B-nya melalui USG didapatkan memang ini dia lebih lebih akurat ya pemelisaan ini untuk menilai adanya overhidrasi atau underhidrasi dibandingkan dengan diameter dari IPC tetapi tetap memang yang yang sering terdapat di unit-unit tadi kita memang yang sering kita lihat dengan cepat yang memang pemisahan secara visual di tempat lain juga seharusnya mungkin kayak biak itu kita bisa adakan di unit-unit HD karena memang bisa memberikan hasil yang lebih objektif kalau misalnya kayak pemisahan USG paru mungkin kita butuh waktu butuh butuh tujuk juga untuk ke dokter radiologi kemudian selanjutnya nah tadi kita udah dapet yang 6% kalau misalnya berat badan 50 naik 3 kilo pada antara sesi HD disini dilihat sebenarnya IDGW itu bolanya seberapa sih Bapak dan Ibu yang bisa terasa letuguh itu tidak lebih dari 3% berat keringnya kalau tadi kan kita dapatnya 6% terus kalau Yeti bilang bahwa IDGW ringan itu dibompat sedang itu 4-6 berat di atas 6 korib juga 2 yang ringan sedangnya 5 beratnya di atas 8 kemudian rata-rata memang toleransi itu adalah IDGW tidak lebih dari 5% dari berat kering kalau misalnya 50 kg 5% yang mungkin itu kita naiknya untuk menuju HD berikutnya adalah sekitar 2,5 kg selanjutnya pak sekarang kan kenapa sih dok harus begitu kenapa emang kalau kita bisa lebih kenapa karena kalau di HD kan ada aja orang yang bisa ditarik 3.000 4.000 gitu ya karena peningkatan berat badan interdialitik ini bisa komplikasi dan komplikasinya itu memang banyak yang membahayakan karena periode interdialitik kan pasien itu beradanya di rumah tidak di rumah sakit tidak dalam penawasan tenang kesehatan jadi memang disebutkan peningkatan 68% pasien-pasien meninggal akibat kelebihan cairan dan makanan pada interdialitiknya sehingga memang tadi perlu kita batasi sekali peningkatan cairan peningkatan tekanan peningkatan berat badan interdialitik terdialitiknya ya tadi ya gimana lihatnya ya itu kebalikan dari tadi berat badan kering kalau sudah kecapek kalau misalnya dia kelebihan bisa tekanan darah meningkat nadi meningkat ada batuk ada kalau di laporan misalnya oleh dokter terdengar ada suara nafas tambahan juga menyebabkan di hipertensi yang awalnya ada semakin berat sudah dapat obat ditambahin obatnya sama dokter tapi tetap tekanan darahnya tidak bisa dikendalikan tangguhan kursi fisik tidak bisa melakukan aktivitas tidur juga terasa susah karena harus menggunakan bantas nafas dan yang juga ditakuti adalah karena tadi tekanan tinggi akan mempengaruhi jantung bisa menyebabkan pembesaran dari ventricle dari ruang jantung dan kemudian bisa berakibat pada gagal jantung selanjutnya nah ini pelitian juga bilang bahwa kalau misalnya weight gainnya ini dia membandingkan orang yang dibawah satu sama yang di atas sempat ternyata didapatkan memang penyebab kematian dan penyakit kardifastunan ini lebih tinggi pada pasien-pasien yang berat badan interdialitiknya ini lebih besar kemudian selanjutnya nah jadi sebelumnya di atas tidak lebih dari 13 mili per kilogram berat badan per jam, ada yang menyebutkan 10, rata-rata 10 sampai 13 mili di atas 10 itu tindakan penarikan lebih dari 10 itu dikatakan dapat menimbulkan bahaya atau komplikasi saat melakukan sesi hemodialisis nah ini yang berhubungan dengan ultrapitasi kan suka nih dengarin UF nya kalau orang-orang suka bilang ditarik berapa nih HD nya itu namanya UF rate nya itu rate nya dibagi berapa jumlah jamnya dibagi berat badan setelahnya jadi ya ini misalnya kita tadi berapa HDW nya naiknya 3000 dibagi 4 jam jadi sekitar kita dalam 1 jam itu sekitar 750 300-750 cc per jam kalau dibagi-bagi 60 itu mungkin lebih dari 10 mili per jam jadi 1 lebih besar nih webcam nya jadi kalau misalnya kalau kita lagi monitor HD itu ada UF rate nah baiknya sih UF nya tidak lebih dari 1 selanjutnya nah jadi ini kalau terlalu kita ngambilnya terlalu banyak ya tadi kalau terlalu banyak ngambilnya bisa bikin waktu lagi HD bisa hipotensi interinitif bisa bikin spanning neokardialnya kemudian juga cerebral hipopertusi dan ischemic suka nyari-nyari perut itu juga bisa kalau kita ambilnya terlalu banyak karena tadi kan kita mau kadang kita tuh pengen targetnya berapa yang di naikin IDWG nya mau segitu tariknya ya jadi bisa terlalu banyak bisa juga tuh jadi masalah kalau kita ngambilnya terlalu sedikit ya berarti masih ada kelebihan sayuran tadi bisa pembesaran apa ini ruang jantung kiri kemudian juga bisa menyebabkan hipotensi yang susah akan ditendalikan jantung adanya gangguan irama jantung ini memang tidak bisa terlalu banyak dan juga gak bisa juga ngambilnya terlalu sedikit kalau sedikit kita gak bisa mencapai nanti si berat keringnya tapi juga gak bisa terlalu kering jadi bukan artinya berat kering tuh kering banget semua sampai rasanya keram-keram habis selesai kecil darah ya juga itu tidak tidak benar kemudian selanjutnya ya itu jadi kalau misalnya dry wet ini bisa dilakukan secara efektif ini akan bagus nih karena akan menurunkan tekanan darah kalau tekanan darah turun ya tadi dia bisa menurunkan penggunaan obat anti-hipertensi menurunkan kemungkinan pembesaran dari ventricle ke kirinya disini ini penelitian pada unit HD yang dia memang melihat atau melakukan penerapan dry wet jadi intra-dialytic wet gainnya dioptimalkan tidak tidak lebih dari 5% dan juga adanya pembatasan dari garam gitu kemudian juga ini disini dilihat apa sih yang suka menjadi hambatan ya kenapa intra-weight gain itu gak bisa kita capek atau berat kering itu kita capek ya tadi mungkin pasannya kadang-kadang ada sesi HD-nya yang terlewati atau bolos ya HD-nya atau tadi waktunya dikurangin kan tadi kita lihat bahwa wet-weight itu tergantung dari salah satunya indikatornya adalah waktu HD jam HD lama HD jadi kalau misalnya HD-nya mau sebentar saja sedangkan yang ditarik banyak HD bisa bikin hipotensi intra-dialytic jadi kalau hipotensi intra-dialytic atau tesinya ngedrosa tadi pasti akan sama dokter dan juga akan perawat akan dikurangin ya KID-nya KID-nya UF juga akan dikurangin padahal sebenarnya kita punya target nih oh ini sebenarnya untuk tercapai berat kering harus turunkan seperti ini harus dibuang seperti ini nah itu akhirnya itu yang membuat bisa tidak tercapai nah ini atau dialisisnya juga terlalu pendek ya tadi jadi kita susah mau mencapai si berat kering kemudian selanjutnya adalah natrium atau garam kita kadang makan garamnya atau natriumnya banyak nah si inter-dialytic wheat gain ini yang bisa dipengaruhi oleh diit garam yang tinggi jadi kalau garam itu kita tahu dia akan memicu rasa haus pada pasien-pasien apalagi pada pasien HD nah ini jadi pengennya pengen minum lagi pengen minum lagi dan salah satunya tadi ya kadar konsumsi makanannya garamnya tinggi di dalam itu sehingga airnya berat badannya jadi nambah selanjutnya ya atau ini yang dialisat dialisatnya yang tinggi natrium itu bisa juga dialisat itu jadi tapi memang enggak susah kita gunakan dialisat tinggi natrium itu pada pasien-pasien yang cenderung seringnya kalau saat HD itu hipotensi jadi sering dinaikkan natriumnya supaya bisa menjaga tensinya tapi memang efek sampingnya akan membuat pasien menjadi haus kalau haus jadi pengen minum akhirnya itulah yang membuat jadi berat badan kering susah jadi seperti lingkaran setan karena dia akan berhubungan kalau misalnya berat keringnya tidak tercapai kemudian pada HD berikutnya nambah lagi sedangkan sebelumnya masih ada itu akan membuat kerja atau beban sesi HD berikutnya menjadi lebih berat selanjutnya nah gimana cara mempertahankan bak kering tetap yang nomor satu perhatikan minumnya inteks kairannya kalau pasien yaitu HD-nya 3 kali seminggu tidak boleh lebih dari 1 liter seharinya tapi kalau misalnya HD-nya itu 2 kali seminggu kebanyakan coveran BPJS itu adalah 2 kali seminggu asuransi nasional kita jadi minumnya 600 cc 600-800 per hari kemudian boleh di-eat buat pasien dialisis kemudian hindari makan asin yang tadi karena garam itu dia menahan cairan di dalam tubuh dan ingin membuat minum sehingga kita memang susah untuk mengontrol cairan kemudian memperhatikan berat badan harian dipantau kira-kira tiba-tiba naik itu memang harus segera kita hubungi ke dokter selanjutnya nah ini ada beberapa cara yang untuk mengontrol rasa haus jangan makan darab banyak-banyak kemudian pilih makanan yang segar yang bukan pengawet untuk senekana yang berpengawet atau yang dikalen dia akan keadaan natrium atau sodium lebih tinggi kemudian ini bisa buat ngurangin haus bisa pakai es batu atau buah yang dibekukan atau pakai es kemudian juga bisa punya permen karet atau ini permen yang ada rasa asamnya kemudian nah ini ada pelitian banyak nih kalau yang melakukan bahwa mengujah permen karet yang isinya silitol itu dia dapat mengaktifkan atau memperbanyak kelenjar air ludah menghasilkan ludah nah itu bisa mengurangi rasa haus pada pasien gitu kemudian juga satu lagi minum hanya kalau kita haus itu juga mesti dilihat terus juga ada minum yang lewat botol jadi bukan gelas kita punya botol khusus botol ini yang akan kita gunakan sepanjang hari ini jadi satu kali 24 jam kita sudah takar 600 cc atau 800 cc ya sudah minumnya di botol itu aja gitu itu beberapa cara untuk bisa mengontrol rasa haus rasa haus tadi supaya bisa menekan cairan cairannya supaya intradialitik weight gainnya tidak tidak banyak karena kita targetnya 5% dari berat badan kering kalau IDGW sedikit artinya si HD nanti UF akan rendah jadi sisi HD akan lebih ringan ini akan lebih bagus bisa mencapai berat kering secara lebih cepat mungkin itu saja nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas kita bisa lanjut di diskusi Assalamualaikum Rupiah Terima kasih dokter Astrid Tindrasari atas pemaparan materinya kita akan memasuki sesi tanya-jawab jadi sesi tanya-jawab ini akan berlangsung sampai pukul 12 jadi jika yang ada di WITA atau di WIT itu cepat 1 jam dan terlambat 1 jam baik dokter Antonius dan dokter Astrid tadi pertanyaan pertama sudah diberikan kepada dokter Antonius mohon izin dokter Astrid saya bacakan ada beberapa pertanyaan di kolom chat zoom dari dari ini dokter dari Widia untuk pertanyaannya seperti ini dokter apakah berat kering itu bisa naik naik 2,5 kilogram kemudian ditarik menjadi 2,75 tapi turunnya cuma 1,5 selama HD hemodialisis hanya makan nasi dan minum setengah gelas mungkin itu dokter Astrid ya terima kasih jadi tadi kita terima kasih Mbak Widia pertanyaannya jadi sering memang disanyakan misalnya ini naiknya 2,5 HD nya 0,27 tapi atau 3 tapi kok hasil dari ini hasil turunnya ke 1,5 tadi karena kan kita lihat bahwa kalau komposisi tubuh itu cairan memang paling banyaknya se-intra apa ekstra seluler ya yang vaskulernya itu atau intrafaskulernya plasmanya kan cuma sedikit sekali yang ditarik jadi dari 2,5 kilo itu belum tentu itu isinya semuanya adalah kenaikan dari cairan juga memang berat badannya bertambah ya komposisi lemaknya juga bertambah gitu jadi masih mungkin saja bisa naik makanya dinamis sekali berat kering itu awal HD mungkin kita lakukan kita target berat kering misalnya 50 pada perjalanannya pasien berat makannya sudah baik sudah mulai nafsu makan gak ada mual muntah kita lihat juga dari lingkar lengannya mulai membaik pasiennya kemudian juga bisa saja dia naiknya berat badannya memang naik berat badannya berat kering naik bukan misalnya naiknya murni karena cairan tapi memang ada lemaknya atau ototnya yang bertambah selama sesi HD kan juga tetap ada kita melakukan penambahan cairannya terutama pada misalnya kasus-kasus yang pasiennya AB-nya rendah kemudian juga trombositnya rendah pasien-pasien tidak bisa kita lakukan pemberian heparin intra-HD itu kita sering melakukan bolus atau dengan NACL itu bisa juga jadi sepertinya kalau nambahnya hasilnya tidak sesuai dengan yang tarikannya atau tadi mungkin di intra-HD sempat ada 1-2 kali sesi terjadi hipotensi sehingga UF-nya tidak bisa tarik jadi mungkin UF-nya bisa turun karena waktu itu HIB-nya dikurangin ada hipotensi atau tidak jadi tetap nanti kita lihat lagi klinisnya bagaimana itu pasiennya terima kasih dokter Astrid atas jawabannya kemudian disini ada ibu Haphil yang raise hand dari tadi bisa dipersilakan untuk pertanyaannya mau bertanya kepada dokter siapa ibu Haphil terima kasih atas kesempatannya kepada saya mau tanya dua-duanya saya pasien HD dengan keadaan Avisan sudah cukup lama yang saya takutkan adalah bendol-bendol yang seperti dokter Antonius jelaskan itu saya kan sering bilang sama perawat saya maunya tusukannya sering dipindah-pindah ternyata hasilnya juga cukup bagus tidak banyak bendolan tapi kok ada yang bilang katanya nanti daerah situ genangannya semakin luas apa memang berbahaya atau bagaimana satu yang kedua kenapa tiap kali saya HD itu sudah sampai rumah yang sering terjadi itu setelah sampai rumah itu belakang ini kalau orang Jawa bilangnya entong-entong kayak ada yang narik-narik itu itu karena apa mungkin saya juga sering bertanya-tanya kayak gitu apakah saya juga termasuk tergolong sering kekeringan atau bagaimana terima kasih dokter kesempatannya oke terima kasih Bu Hafil untuk pertanyaannya mungkin dari dokter Antonis atau dokter Astrid dokter Antonis bisa menjawab terlebih dahulu ya atau dokter Astrid ya saya jawab duluan ya jadi Bu memang ada beberapa tuh orang-orang yang suka merasa tidak nyaman badannya di hari pertama HD ya baik pasien aman atau pasien baru gitu kan ya keluhannya macam-macam sih dari yang kram nyeri-nyeri otot pusing gitu ya nah itu memang kita lihat lagi waktu ditariknya banyak gak sesi HD-nya berat gak tariknya perlu banyak gak UF-nya tinggi gak gitu ya Bu itu salah satunya karena kalau kita suka merasa nyeri keram gak nyaman apalagi di air HD nah mungkin waktu itu tariknya banyak gitu UF-nya tinggi sampai 0,88 sampai 0,88 udah mau ada ke satu ya iya soalnya saya kayaknya lebih kurang kontrol lagi ke masalah natrium jadi suka sering minum terlebih dua bulan terakhir ini kayaknya HD-nya tidak berkualitas saya kira seperti itu kadang menjelang HD kurang setengah jam mulai potensi terus yang maaf jadi curhat dokter itu kan saya merasa makin kesini kayaknya kualitas HD saya sendiri juga semakin menurun gitu loh jadi apa sebaiknya natriumnya yang harus dikurangi benar-benar akhirnya biar saya gak minum lagi atau memang saya sudah tidak kencing dokter iya Bu jadi memang itu masalahnya gak cuman ibu hapil aja sih memang rata-rata seperti itu ya jadi orang Indonesia mungkin ya dia memang ambang rasa asin itu memang kita lebih tinggi ya orang Asia itu lebih tinggi dibanding jadi kadang kita ngerasa gak asin gitu atau asinnya biasa aja padahal orang lain sudah ngerasa ini asin banget gitu ya jadi memang itu yang harus kita batasi natrium itu benar-benar jadi benar-benar benar-benar sekali Bu sama ya cairan jadi kalau misalnya UF-nya tinggi tarikannya banyak ya tadi sesi HD-nya diperlama waktu HD-nya jamnya diperlama atau frekuensinya yang diperbanyak supaya tadi bisa menurunkan si UF rate-nya begitu Bu terima kasih dokter saya akan sampai ngemis-ngemis ke perawat minta tambahin Mas minta tambahin Mas bulan yang akhir aja saya bilang gitu makasih dokter sama-sama Bu itu dokter sama yang yang saya suka sering minta berganti-ganti ada yang bilang itu berbahaya nanti gendangan di dalam afisan itu lebih lebar itu apa memang benar gitu loh saya kalau kalau berganti-ganti lebih nyaman karena nggak terjadi bendol besoknya jadi afisannya lumayan bagus meskipun sudah 6 tahun gitu loh dokter apakah berbahaya minta pindah ke samping pindah ke samping lagi pindah ke samping lagi gitu setiap kali lagi sebenarnya sudah dijawab sendiri sama Bu Apil ya sebenarnya kalau pindah-pindah sendiri itu sudah benar cuma kadang menyamakan persepsi itu ya agak sulit memang mungkin perlu Bu Apil itu diundang Pak Wahyu ya buat pengalaman pribadi dari saya sih dari sisi teknis aja sih Bu saya tuh kayak tukangnya aja kalau Ibu nanti Bu Apil cari sedotan yang lebih besar lah mungkin kalau sedotan model sekarang itu kan ukurannya ada yang gede ada yang kecil ya cari yang sedotan besar Ibu tusuk-tusuk aja jarum kalau satu-satu sisi satu tusuk besok kita tusuk di tempat yang sama pemulihan luka itu rata-rata 5 hari sampai 7 hari kalau belum sedangkan cuci darah itu seminggu 2 kali ya minimal nah itu belum sembuh ditusuk lagi penyembuhannya juga sulit memang menggenangnya di tempat yang sama nanti lama-lama lebih numpuk akhirnya seperti kayak ada sumbatan di satu titik itu jaringan parutnya makin tumbuh makin besar dan selesai di sana beda dengan kalau Ibu tusuk aja tusuknya pindah-pindah pindah-pindah itu bukan berarti genangannya tambah banyak enggak dengan berpindahnya tusukan yang lain memberi kesempatan untuk yang bekas tusukan yang lama itu untuk pulih dengan pulihnya tusukan yang lama sedangkan aliran selangnya kalau sedotannya itu kan mesti teraliri darah dengan teraliri darah yang baik alirannya lancar jumlah-jumlah sel-sel darah yang memberi kesembuhan pada bekas tusukan lama lebih optimal jadi sebenarnya sudah dijawab sendiri sama Bu Hafir tapi ya untuk menjelaskan seperti itu mungkin Bu Hafir bawa sedotan nanti ke tempat hadir tunjukin aja kalau ditusuk-tusuk seperti itu kita sama-sama diskusi jadi kadang perlu dibuktikan dengan prakarya ya apa gimana Ibu mau coba sendiri ya dokter hasilnya lumayan bagus saya melihat itu dari hasil Hafisan saya itu nggak bendol ketika bendol di atas yang bendol di atas hilang jadi saya pindah lagi saya pindah lagi saya menginginkan bahwa Hafisan saya kedepannya tidak sampai terjadi yang bendol yang saya tahu besar-besar makanya tadi saya chat ngeri dokter saya kalau tahu Hafisan kedepannya seperti ini sedih saya pas yang gimana saya pengen hidup lebih panjang lagi itu dokter makasih ya dokter makasih baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada dokter pertanyaannya adalah saya ismu dari rumah sakit Hermina Jogja ingin menanyakan untuk pasien GGK yang masih ada urinnya bagaimana cara menentukan bebek kering dan UF golnya saat HD terima kasih mungkin itu dulu dok terima kasih pertanyaannya Pak Ismu jadi ya kalau kita masih ada urinnya masih ada arseninya artinya residual renal pangsen dari ginjal itu masih ada itu bagus memang jadi nanti sebenarnya dia akan secara otomatis karena kan tadi ginjal itu fungsinya buat mengatasi kelebihan cairan jadi kalau misalnya air seninya masih ada urinnya masih keluar mungkin berat badannya walaupun misalnya dia minum 1 liter 1 liter sehari tidak naiknya tidak 1 liter tidak 1 kilo mungkin naiknya 600 atau 700 karena 300 sudah dibuang sama air seninya jadi tetap perhitungan berat badan keringnya sama seperti yang tadi jadi berapa berat badan hari ini waktu HD terus dilihat lagi berat badan waktu sebelum HD HD berikut ada sebelumnya kalau ada air seni atau urinnya masih ada ya sudah terbantu si beratnya mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan orang yang tidak ada air sebelumnya average-nya tetap sama juga seperti itu kita melihat berapa naiknya IDGW-nya berapa nah itu akan menentukan wave rate-nya tergantung ini apa lama HD mengikuti sama seperti yang tadi begitu terima kasih dokter Astrid atas jawabannya mengingatkan lagi kepada peserta yang mengikuti webinar bisa mengisi link absensi yang sudah disediakan dari Pantia kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Jana apakah ingin bertanya saudara Renjana mungkin recent saja terpencet kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada dokter Antonius izin dokter Antonius membacakan pertanyaan dari Fauziah Ferry katanya dokter ibu saya kan hemodialisis juga beliau belum pasang selang jadi kalau mau HD selalu disuntik di tangan sama kaki sebaiknya pasang selang atau yang vena sama arteri dijadiin satu ya dok untuk cuci darah sih aksesnya memang yang di kondisikan oleh kadoki kadoki yang seperti buku petunjuk pasien cuci darah ya dengan menggunakan selang kemudian kemudian efisien untuk langsung tusuk sebenarnya itu sebenarnya sudah tidak dianjurkan karena penusukan pada jarum yang besar itu jarum HD kan besar ya mungkin kalau lihat itu dengan tangan kalau selesai HD juga memar biru-biru semua kalau dengan di paha daerah sana kan juga sensitif sekali ya daerah segitiga sana itu ya sensitif lah nyeri gak enak pemuduh darah yang belum dikondisikan belum dilatih belum dipersiapkan untuk cuci darah saran sih memang dilakukan pemasangan selang bantuan dulu selang yang digunakan itu untuk menghantarkan sejumlah darah melewati dan menuju tubuh terkoneksi dengan mesin HD jadi sementara memang harus digunakan selang dulu kemudian sesegera mungkin dicari pembuluh darah untuk persiapan penggunaan Avesian Avesian itu memerlukan waktu sekitar tiga minggu untuk siap ditusuk-tusuk kenapa kok ditunggu tiga minggu karena dengan hubungan antara disambung antara pembuluh darah mati yang berdenyut itu disambungkan dengan pembuluh darah balik yang mungkin lebih lemah jadi biar pembuluh darah yang biasa ditusuk-tusuk yang biasa dibuat infus itu kuat untuk ditusuk jarum HD yang ukurannya besar jadi apakah langsung ditusuk itu baik saya bilang kurang baik tapi apakah dilarang sama sekali tidak dilarang kalau memang tidak ada akses sama sekali terpaksa dan saat itu harus HD ya di saat di sana tidak ada dokter yang bisa melakukan pemasangan selang HD dan bila berani masang selang HD tapi juga takut kalau nanti nusuk ke paru nusuk ke jantung malah nanti ada masalah lanjutan lagi yang hati-hati sekali dunia medis lagi disasar dengan berbagai problema ya lebih baik cari aman aja segera konsulkan ke yang mampu menangani pemasangan selang dan bisa menangani komplikasi jika dilakukan pemasangan selang tersebut dan nanti sekaligus dilakukan pemeriksaan WSG bekas tusukan-tusukan di paha itu bagaimana biasanya rata-rata pecah hati-hati hati-hati dengan tusukan di sekitar paha itu pembeluh darahnya cuma satu itu kalau ditusuk-tusuk berulang kali lama-lama pembeluh darahnya yang tidak dipersiapkan akhirnya bisa pecah dan kalau pecah itu bengkak tidak hanya bengkak satu kakinya itu bisa terjadi pembengkakan hebat dan pembeluh darah di sekitar paha itu kan letaknya sebelahan sama pembeluh darah nagi yang ngasih makan ke satu kaki saya pernah nemu kasus sampai ditusuk itu kakinya jadi biru-biru itu dalam arti tidak hanya memaraja tapi sampai satu ujung kakinya itu tidak ada tetak nadi apa yang harus dilakukan kita harus selamatkan jangan sampai diamputasi satu kaki tersebut mungkin itu yang bisa saya jelaskan terima kasih terima kasih untuk dokter Antonius atas jawabannya kemudian ada pertanyaan lagi kepada dokter Astrid dari Ari pertanyaannya adalah saya mengamati teman-teman yang BBK belum tercapai tiap hemodialisis tensinya makin tinggi di akhir hemodialisis sedang yang sudah tercapai BBK-nya itu tensinya cenderung turun di akhir HD ini kenapa ya dok mungkin itu dokter Astrid ya terima kasih pertanyaannya jadi memang dinamika komplikasi intradialisis 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 itu memang banyak sekali dan memang personal ya tergantung bagaimana kosennya bagaimana kekuatan dari pompa jantungnya bagaimana pembuluh darahnya dan bagaimana juga yang tidak kalah penting adalah status nutrisi jadi kalau pada pasien-pasien yang BBK-nya belum tercapai atau mungkin masih dalam kondisi overhidrasi kebanyakan memang seringnya kan kita tuh target pengennya tarik sebanyak-banyaknya supaya kering cepat kering supaya tadi karena kan kalau overhidrasi seseklah nyaman mau jalan aktivitas mau tidur jadi jadi kayak ada satu target berarti kalau harus ditarik segera mungkin seberapa yang kita pelajari ternyata kalau tariknya sesuai dengan itu kalau banyak ya bisa pengaruh buruk karena tadi UF yang tinggi tubuh itu kan dia HD itu bisa ngambil cairannya itu dari yang intrafaskuler atau yang plasmanya sedangkan kalau pasien overhidrasi itu kebanyakan cairannya berada di interstisial untuk bisa masuk ke dalam intrafaskuler atau dalam pembuluh darah dia itu butuh waktu jadi kalau misalnya udah diambil cairannya di intrafaskuler jadi kan kayak pakum akan ngisi memang ke dalam akan berindah cairan dari interstisialnya ke intrafaskuler atau ke dalam pembuluh darah tapi dia butuh waktu untuk bisa menarik itu karena butuh waktu kadang suka pasien jadinya hipotensi intradialis pensasi ya kalau kayak gini ada makers kompresisi lain yang disebut dengan parasimpatik nufsnya jadi akan meningkatkan dari fatret denyut jantung supaya bisa lebih cepat kontraksinya menyeimbangkan atau menstabilkan lagi dari tekanan darah itu bisa membuat akhirnya tekanan darahnya menjadi lebih tinggi atau tadi karena ada kemungkinan hipotensi pemberian dialisat yang natriumnya ditambahkan itu bisa bikin kompensasi dari tubuh membuat menjadi hipotensi tetap kita lihat lagi kalau kita amati memang harus kembali lagi ke pasiennya mungkin ada hal-hal di luar itu yang bikin jadi pasiennya kenapa kok jadinya nge-drop kenapa yang satunya kok jadinya tensinya malah naik bisa sejarah mungkin pasien-pasiennya juga penggunaan obat-obat obat-obat anti-hipotensinya dimakan sebelum waktu HD ternyata obatnya ikut kecuci aku terbuang waktu HD akhirnya bisa bikin tekanan darahnya jadi naik saat akhir itu bisa juga jadi memang kita gak bisa kita generalkan harus lihat satu-satu yang penyebabnya apa begitu begitu terima kasih dokter Azit untuk jawabannya semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan tadi kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan dari ditujukan untuk dokter Sarwono jadi izin dokter Antonius untuk membacakan pertanyaannya untuk dokter Sarwono bagaimana perkembangan AVEGRAF apakah bisa jadi solusi untuk para pasien HD yang aksesannya sudah kehabisan lokasi apakah sudah ditanggu BPJS setahu saya Jakarta ada beberapa teman sudah bisa operasi AVEGRAF dengan BPJS kemudian satu lagi pertanyaannya dokter tensi saya cenderung rendah bagaimana caranya supaya tidak mengganggu akses CIMINO dan perawatan yang seperti apa karena saya sudah 4 kali operasi CIMINO 2 kali gagal 1 kali berhasil dan sudah dipakai selama 7 tahun tapi bengkak dan hilang besiranya sekarang sedang dibuatkan di lengan akses kanan mungkin itu pertanyaan dokter ya terima kasih AVEGRAF AVEGRAF itu ya seperti pemudara buatan bentuknya seperti polipropilin seperti sedotan tapi lebih lentur model kayak silikon seperti itu terus gunanya untuk menggantikan fungsi sambungan AFESIAN yang sudah habis digunakan betul memang sudah paham pasti ya dan untuk ditanggung BPJS persatuan tidak ditanggung tapi kalau di Jakarta sudah dilakukan berarti rumah sakit itu berarti untuk melakukan subsidi silang berarti satu graf itu bisa digunakan untuk 4 atau 5 pasien dengan ukuran yang pendek dan dengan AVEGRAF yang pendek bisa dilakukan sangat memungkinkan dengan kondisi di mana rumah sakit itu bisa mensupport pembiayaan BPJS bisa satu selang satu paketan satu kotaan AVEGRAF itu begitu dibuka mungkin dipotong untuk 4 atau 5 pasien juga bisa bisa di saat kondisi di mana kita dipaksa untuk bisa memenuhi sesuatu hal ide-ide kreatif pasti ada tapi ide kreatif itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan karena AVEGRAF itu juga satu sisi bukan suatu benda hidup kalau AVESian asli itu pemudara dua pemudara organ hidup yang disambung jadi ada ada sesuatu organ pemudara nadi dan balik yang bisa selama 5 sampai 7 hari melakukan pemulihan sendiri kesembuhan sendiri sedangkan AVEGRAF ini sesuatu yang benda mati yang dikondisikan seperti memberi jembatan agar alirannya bisa lancar AVEGRAF tata laksananya memang lebih rutin harus dilakukan cek re-cek USG Doppler untuk melihat bagaimana AVEGRAF ini tetap bisa memberi jalan fungsinya atau tidak seperti mungkin saya ceritakan tadi seperti sedotan kita potong kita lakukan graph sewaktu itu benda asing yang ada di tubuh serta-merta pasti akan ditolak oleh tubuh jadi pengecekan rutin tiga bulan sekali tetap dianjurkan tidak tidak tertutup pemunggiran bisa bisa kita kalau memang kreatif bisa rumah sakit menutujui tidak peduli kita pojurin dana buat AVEGRAF oke jalan lalu satu AVEGRAF selesai lalu tensi turun AVEGRAF keberhasilan itu tergantung dari tensi yang adekuat adekuat itu yang sesuai terlalu tinggi sebenarnya bagus tapi sebenarnya tidak baik juga untuk membudarah di otak semakin tinggi alirannya jadi makin lancar tapi juga kalau bisa jangan terlalu tinggi juga tapi kalau terlalu rendah AVEGRAF nya nggak jadi nggak ngalir rata-rata kalau tensi rendah itu di tubuh itu jantung hanya memompak kebagian yang sangat riskan sangat membutuhkan aliran darah di mana yang bisa paling banyak membutuhkan darah di otak dan di sekitar dada jadi untuk tangan kaki rata-rata kurang mendapatkan makanya kalau tensinya rendah itu tangan dan kaki dingin ya dingin itu karena aliran darahnya nggak nggak nyampe ke sana akhirnya pembudarannya seperti kempes kolaps kempes itu ya kendor jadi tidak ada aliran darah yang sampai sana akhirnya AVEGRAF nya bisa mampat karena darah yang tidak ngalir di sana darahnya aliran lambat dan kembali pasien HD itu selalu terpapar seminggu dua kali dengan cairan heparin profil darah sifat darah sudah berubah dengan ya dia bisa hanya bisa encer bisa ngalir lancar kalau ada pengaruh heparin kalau setelah heparinnya sudah tidak ada mungkin efek sifatnya itu mudah membeku sifat membeku itu akan terjadi gumpalan-gumpalan yang akan menyebabkan jendolan dan akhirnya sumbatan lagi di sana sebenarnya tidak hanya tensi darah pasien dengan tensi tinggi tidak stabil pun waktu HD waktu mungkin disedotnya ke mesinnya terlalu banyak itu juga menyebabkan tensinya rendah efek yang terlalu cepat disedot itu menyebabkan pada jantung ada namanya resep penerima tekanan sama di otak itu penerima kimia bahan kimia akan berubah akibatnya tensinya bisa drop juga begitu drop yang kita tolong dulu kepalanya diturunin dulu yang penting kepala dapat aliran darah kalau enggak bisa stroke begitu kepala diturunkan akibatnya avesianya mungkin bisa berhenti karena itu kembali tensinya rendah itu yang seperti diceritakan 4 kali pasangan akibatnya 2 kali gagal 1 kali bisa 7 tahun tapi sekarang bengkak sekarang lagi persiapan itu memang suka-duka di pasien untuk akses HD maka dari itu di KDQ itu untuk guideline buku panduannya pasien cuci HD menganjurkan 3-6 bulan sekali pemeriksaan doper dan udara untuk menilai cek lebih baik dicek menghindari lebih awal sendiri mungkin karena sering ketemu itu nanti banyak ilmu yang bisa didapat baik pasien maupun penunggu pasien bisa sharing-sharing jadi bisa dapat pengalaman untuk tubuh sendiri dari saya itu saja terima kasih terima kasih untuk Dr. Antonius atas jawabannya untuk jawaban yang sangat panjang tadi mungkin itu ada juga menjawab beberapa pertanyaan yang hampir mirip yang ditanyakan oleh peserta webinar yang ada di sini kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Dr. Astrid jadi untuk Dr. Astrid siang dok pertanyaan pertama untuk klasifikasi IDWG apakah juga berlaku untuk pasien yang hemodialisisnya dua kali seminggu karena tentu sangat berat bagi pasien berbadan besar atau berat untuk membatasi IDWG satu kilo per hari per hari kemudian pertanyaan kedua untuk percobaan dry weight reduction atau mencoba menurunkan dry weight sebaiknya dilakukan setiap berapa lama karena pada prakteknya umumnya perawat akan menyamakan target berat pos HD sama dengan mungkin ini pre-pos HD sama dengan pos HD sebelumnya padahal belum tentu itu sudah mencapai dry weight alhasil setelah beberapa waktu cairan terakumulasi di pleura bahkan paru dan seringkali menyebabkan pasien itu drop dan selalu diasumsikan berat kering naik padahal berat kering pasien HD tidak semudah itu naik mungkin itu dok terima kasih terima kasih dok jadi untuk tadi ya klasifikasi DWG itu itu berlaku juga dok untuk HD yang 2 kali seminggu ataupun HD 3 kali seminggu pada HD yang 2 kali seminggu memang PR-nya lebih berat ya karena kan HD-nya atau jarak antara HD-nya lebih panjang dibandingkan yang 3 kali seminggu kalau 3 kali seminggu kan bisa 2 hari sekali dia kemudian di belakang HD kalau yang 2 kali 3 hari ya dok jadi jaraknya panjang sehingga memang pembatasan cairannya lebih ketat pada yang 2 kali seminggu dibandingkan 3 kali seminggu kita lihat disitu kan di rumusnya dia dibagi dengan berat badan dok jadi tetap dia persentasenya sesuai dengan berat badan gitu amannya yang bisa diterima adalah 5% dok dari berat keringnya tadi kenapa sih harus IDWG-nya segera tadi supaya UF goal-nya atau UF rate-nya gak terlalu tinggi gitu kita lakukan sehingga sesi HD-nya gak terlalu berat karena kalau misalnya UF-nya tinggi harus ngikutin itu komplikasi plus HD-nya sering terjadi yang disebutkan jadi keram-keram atau pegang-pegang jadi memang tetap pembatasan sayarannya penuh sekali pada yang kering pada berat badan yang kecil ataupun yang besar kemudian yang tentang dry wet dok jadi dry wet itu disebutkan bahwa kita tidak bisa memang mencapai langsung saat itu bisa kita lakukan evaluasinya setiap 8 bulan atau 8 kali sesi HD pada yang 2 kali seminggu jadi kita tentukan pasien ini berat keringnya targetnya seberapa capainya pelan-pelan sampai 2 bulan kemudian kita evaluasi berat keringnya apakah tetap seperti itu atau nambah tadi disebutin kalau pasien-pasien yang sudah beradaptasi dengan HD-nya akan ada perbaikan dari keluhan mual-muntahnya perbaikan atau peningkatan dari napsa makan sehingga pasien sudah mau makan sudah mulai bisa mungkin saja berat badannya sudah nambah karena memang berat kotornya berat lemaknya sudah nambah jadi bukan cuman cairan sehingga kita bisa menaikkan berat keringnya oh pasien ini berat keringnya sudah nambah tidak 50 lagi sudah 51 atau 52 sehingga itu akan berefek juga oh carinya berarti segini kebalik lagi dok dilihat ada bengkang atau tidak tidak ada bengkang karena tadi disebutin yang secara visual memang mudah dilakukan lihat ada bengkak-bengkak yang di kaki di tangan di kotak mata gitu kan cuman kayak yang di cairan yang ada di paru atau ada ekosip lara tidak susah kita menilai kecuali dilakukan pemeriksaan lebih lebih dalam lagi atau lebih lama lagi tadi ada pemisahan yang lain pemisahan USG pemisahan USG paru pemisahan diameter dari vena kapanterial untuk menilai memang itu akan lebih akurat tapi memang butuh waktu jadi nanti kombinasi klinisnya dilihat kalau memang berat badan keringat tercapai tadi klinis-klinisnya sudah nyaman gerak nyaman bernafas nyaman tidur kalau ini kita lihat dry weightnya aku capai tapi kok nggak nyaman nah itu mesti kita periksa lagi dokter ada apa nih jangan-jangan tadi bener bahwa ada cairan yang tidak kelihatan sama kita ada cairan di paru atau ada asites bisa juga pada pasien mungkin satu lagi menyambung juga kalau bagaimana kalau US-nya tariknya banyak tapi pasiennya ada gangguan jantung tadi lama HD-nya diperpanjang supaya bisa tariknya lebih pelan atau sisi HD-nya ditambah dua kali jadi tiga kali tapi kalau semua kita sudah bisa sudah kita lakukan misalnya beratnya nggak bisa beratnya nggak bisa kecapai selalu perhidrasi ditambah lagi ternyata ini apa afesannya susah suka mati sudah berapa kali ada tadi yang empat kali afesannya dipasang itu perlu kita pertimbangkan apakah hemodialisis pilihan untuk pada pasien ini atau pada ibu dan bapak karena pada pasien penyakit ginjal terapi pengganti ginjal itu tidak hanya hemodialisis kita punya tiga satu adalah transplantasi ginjal atau cangkuk ginjal yang kedua yang populer memang di dunia adalah hemodialisis yang ketiga adalah peritoneal dialisis jadi kalau misalnya ibu dan bapak memilih hemodialisis ternyata pada perjalanannya kekuas hipotensi UF-nya tidak bisa capai karena atensinya ngedrop terus atau misalnya sudah ada gangguan jantung sehingga tarik sedikit sudah ngedrop karena sudah ditambahin HD-nya ditambah lagi misalnya aksesnya juga bermasalah bolak-balik ini dokter anteniusnya bolak-balik ngebaikin atensinya tidak bisa tapi kita perlu pertimbangkan ibu bapak mungkin pilihannya bukan HD bisa kita lihat mungkin bisa beralih ke peritoneal dialisis ataupun cangkok krisial begitu terima kasih terima kasih untuk dokter Astrid jawabannya semoga ini bisa membantu kemudian ada pertanyaan lagi untuk dokter Astrid dari Kemaladesi Wahidi jadi pertanyaannya adalah bagaimana manajemen ultrafiltrasi pada pasien inisiasi HD dengan gangguan kardiofaskular dan hipotensi mungkin itu dokter ya tadi sebenarnya sudah menjawab juga sih itu ya jadi jadi memang pasien itu tidak semuanya HD gitu ya ada ada pasien-pasien tertentu yang tidak cocok atau tidak bisa kita lakukan HD salah satunya tadi akses bolak-balik bermasalah padahal kita tahu akses itu adalah lifeline-nya atau jalur hidupnya pasien-pasien pejuang dialisis kalau misalnya kalau gangguan kardiofaskular kita mau tarik kita drop sesinya sudah 80 kan susah ya mau di HD berapa gitu kan karena kan dia harus mengeluarkan darah ke dalam selang HD kalau misalnya kita keluarkan pasti volume cairan langsung turun karena darah akan turun itu kita bisa nanti diskusi sama ibu dan bapak kita pilih lagi metodenya mana yang bisa lebih aman tapi tetap bisa membantu atau menggantikan fungsi ginjal salah satu yang tadi bisa beralih ke peritoneal dialisis karena peritoneal dialisis itu lebih aman tidak mempengaruhi ke hemodinamik terutama pada pasien-pasien yang memang punya keluhan di kardiofaskular terima kasih dokter Astrid atas jawabannya semoga itu bisa membantu ya dari jawaban bu pertanyaan bu kemana tadi kepada Ranjana ini yang resen apakah ingin bertanya kepada Ranjana tidak ada pesawatannya mungkin kita lanjut pertanyaan yang ada di kolom chat ini mungkin pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter oleh dokter Antonius ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tapi ini ada pasien yang ingin bertanya dok dari Pak Yanto Wonogiri dan Agus Susanto jadi Pak Yanto ini umurnya 45 tahun Wonogiri dan sudah melakukan HD di RSKI Surakarta sejak 2012 dan beliau bertanya saya sudah pasang Avesan sebanyak 4 kali apakah suatu saat bisa buat Avesan lagi kemudian bekas Avesan yang sudah ditutup masih ada derisa lagi apa yang harus saya lakukan terhadap kasus tersebut terima kasih kemudian kepada Pak Susanto namanya Pak Susanto dan HD di RSUD Wonosari juga dok langkah yang bagus bagaimana kalau bekas suntikan tiap HD yang berpindah-pindah maju-mundur cuma beberapa mili itu kan lama-lama kulit makin menipis apakah harus pindahnya jauh dari tusukan yang lama atau di situ-situ aja tidak apa-apa pindahnya kemudian ini arteri dok dekat Avesan mungkin itu pertanyaannya dokter oke untuk Pak Ian bekas pemasangan Avesan apakah bisa masih dipasang lagi kita anjurkan di Surakarta di Solo banyak dokter yang ahli pemasangan Avesan saya anjurkan untuk datang ke dokter tersebut lakukan pemetaan karena dokter itu seperti melihat peta melihat pembuluh darah apa yang tersisa yang masih bisa kita optimalkan jika masih bisa kita optimalkan kita pasti optimalkan sebelum penggunaan Avesgraf karena Avesgraf satu sisi biaya mahal BPJS agak rumit dan mungkin perawatannya agak lebih rumit nah kita gunakan pembuluh darah itu bisa menggunakan dari kaki juga kita pindahkan bisa semuanya bisa tetap kita evaluasi dulu kita lakukan dopler pembelisan USG kita nilai mana pembuluh darah yang masih tersisa mana yang bisa kita optimalkan mana yang bisa kita bypass bypass itu seperti buat jembatan layang mungkin kalau pernah tahu operasi jantung karena kita BDKB juga ngerjain operasi jantung bypass jantung bypass itu pembuluh darah yang dari kaki dipindahkan ke jantung untuk memberi aliran darah itu juga kita lakukan di bypass di pembuluh darah vaskuler juga tapi tetap kita evaluasi kita ajarkan ke pasien kita edukasi lah kita informasikan bahwa misalnya di tangan udah habis nih apa yang harus dilakukan nanti kita ambil dari kaki kita lakukan bebas jembatan layang bisa semua bisa tinggal ide kreatifnya kita dan pasien mau karena yang kita lakukan itu semua saya izin pasien dan inform medis inform konsen informasinya sudah harus diberikan secara total baik buruknya lalu untuk Pak Susanto bekas tusukan nanti kulitnya kering apa gimana kalau nanti mungkin disebutkan oleh Dr. Rasrit bahwa Pak Asya Nathir rata-rata kulitnya kering memang dan lebih ke kulitnya seperti serpihan kulitnya banyak sebenarnya bukan kulit yang diper yang harus kita pikirkan tapi yang suatu organ yang lebih di bawah kulitnya di pembuluh darahnya sendiri dengan tusukan yang berpindah-pindah itu menyebabkan pembuluh darah itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya memberi waktu bekas tusukan sebelumnya bekas tusukan kan luka luka itu akan pulih dalam waktu 5-7 hari jadi kalau ditusuk di tempatnya sama berulang kali akan terjadi pertumbuhan dengan parut jaringan sikatrik yang akan menyebabkan sumbatan pembuluh darah akhirnya saya tidak awet dengan berpindahnya tusukan seperti yang saya sebutkan seperti ini pasien saya rata-rata 13 tahun paling lama selama saya bekerja di mungkin itu yang bisa saya informasikan dengan Avisian di sini jadi dapat ilmu lagi mungkin ajak teman biar bisa memahami bisa satu kata untuk menata-laksana perawatan Avisian terima kasih terima kasih dokter Antonius atas jawabannya satu pertanyaan lagi dari mungkin Bu Kamala Desi ingin bertanya di persilakan Ibu baik dok terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Kamala Desi sebagai praktisi di HD rumah sakit jantung harapan kita saya ingin bertanya kepada dokter Antonius dan dokter Astrid untuk dokter Antonius selain dari upaya memindahkan area penusukan upaya pencegahan terjadinya trombosis dan pada ekstremitas sepanjang avesian itu apa saja yang bisa kita upayakan kemudian untuk dokter Astrid memang suatu tantangan bagi kami hemodialisis dengan masalah kardiofaskular ini adalah terjadinya hipotensi pada pasien-pasien kami nah dari literatur yang saya baca salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hipotensi itu adalah dengan menggunakan lower dialisat atau menurunkan suhu dialisat nah banyak penelitian yang menyatakan bahwa tindakan itu efektif begitu dok tetapi hal ini jarang sekali digunakan di unit-unit HD di Indonesia kira-kira yang menjadi kendalanya apa ya dok kalau kita lihatkan aplikasinya sangat mudah dan risikonya sangat minimal seperti itu barangkali itu saja terima kasih atas kesempatannya selamat siang oke terima kasih kepada Bu Mekresi mungkin bisa dijawab dari dokter Antonis dulu dok ya salam kenal Bu Kemala praktisi HD ya di harapan kita kalau di harapan kita di pusat sih saya sarankan Bu Budesi minta WSG di sana kan ada bagian vaskuler juga bisa belajar tombolologi juga jadi waktu tidak hanya titik penusukan tapi bagaimana menusuknya pas dengan pas itu dengan guiding dengan petunjuk cara menusuknya bisa pas di tengah-tengah itu yang seperti saya kasih gambar di sini yang saya tayangkan itu dengan titik yang tepat itu membantu kehidupan pasien untuk kemudian hari tidak hanya titik usukannya tapi bagaimana jarumnya itu tetap stabil di sana setelah waktu HD juga dibebat biar gak goyang-goyang seperti titik yang saya kasih dua tempat hitam-hitam ini ini gambaran WSG dimana titiknya pas di tengah dan itu sangat membantu pesan saya sih saya selalu omong ke pasien saya yang di Semarang yang dekat dengan saya diskusi dengan saya saya dulu tuh bukan mau promosi gimana tapi ada tempat tempat yang menjual bola kecil saya sebut nama ya maaf nih Miniso di sana itu dengan 19.900 saja dapat dua bola yang bisa diperas-peras seperti itu bukan bola yang bentuk jarum duri-duri itu sakit cari yang bulat aja diperas-peras seperti itu seperti ngeremas-nemas tetapi bukan seperti pegangan yang buat orang nge-gym ya buat bikin tangannya kuat bukan bola aja bola aja dibuat remas-remas atau bola tenis dipotong jadi dua itu tapi lebih ringan kalau itu kalau saran-saranya sih kayak model bola karet gitu tapi yang ada isinya jadi kayak ada jeli silikon misalnya jadi waktu diperas itu lumayan itu kayak sambil wiridan itu kan kayak neken-neken itu nanti lama-lama pembedaranya jadi awet dari saya itu Bu Kamala Desi terima kasih baik dok terima kasih mungkin dari dokter Astrid bisa manjutkan dok di persilapan iya terima kasih Bu Kamala memang salah satu teknik untuk kita mengatasi hipotensi intradialitik salah satunya adalah menurunkan suhu mesin karena kalau misalnya suhu mesin diterunkan kompensasinya kubur darah akan kosok konfriksi hingga bisa meningkatkan tekanan darah sebenarnya benar Bu bisa dikerjakan udah sih tinggal menyetel mesin ya cuman mungkin sosialisasinya mungkin ya yang belum begitu juga kalau misalnya kayak pasien febri sering ada beberapa yang menganggap itu kontraindikasi tindakan adek padahal adek itu juga salah satunya bisa untuk menurunkan suhu pada pasien gitu kemudian satu juga bisa dengan memberikan profiling natrium pada saat HD itu bisa mengatasi hipotensi tradutik tapi hati-hati akibatnya karena pemberian natrium bisa menimbulkan rasa haus pada pasien sehingga takutnya nanti udah oke tapi hadiah berikutnya malah naik IDWG-nya karena berat badannya nambah begitu terima kasih dokter Astrid dan dokter Antonius bagaimana Bu Kemala baik dok terima kasih atas jawabannya oke baik terima kasih jadi untuk waktu kita sudah di penghujung acara untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab itu nanti akan dikumpulkan dari panitia dan akan dijawab langsung dengan dokternya dan akan dikirimkan melalui Avesa nantinya kemudian saya ingatkan lagi kepada seluruh peserta webinar mohon mengisi link absensi untuk acara kita hari ini untuk para peserta webinar kita akan masuk ke dokumentasi diharapkan untuk menyalakan kameranya semua bagi peserta webinar yang tidak berhalangan saya ingatkan lagi bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi untuk dokter Grandiano bisa saya bantu untuk mengambil kamera baik para peserta mungkin bisa dibuka sejenak kameranya kita akan sesi dokumentasi efek akan saya hitung untuk halaman pertama kita akan satu dua tiga baik ada lima halaman halaman kedua satu dua tiga halaman ketiga satu dua tiga halaman keempat satu dua tiga halaman terakhir kelima satu dua tiga baik terima kasih sebagai penutup acara mungkin dokter Niko ada sedikit closing statement kami persilahkan dokter terima kasih baik terima kasih mas wahyu dokter astrid di samarinda dokter anton di semarang terima kasih atas kesediaannya mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat buat pasien-pasien kita dan tentu masyarakat di seluruh Indonesia jangan kapok-kapok dokter ranton dokter astrid dan bagi para peserta terima kasih sudah berkenan hadir sampai saat terakhir ini nanti kita akan lanjutkan kegiatan afisian webinar di topik yang selanjutnya saya yakin topik selanjutnya juga topik yang up to date topik yang memang banyak ditanyakan oleh masyarakat dan pemerhati akses dan juga kesehatan ginjal tetap ikuti informasi di instagram afisian indonesia mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Niko terima kasih terima kasih dokter Anton dokter Astrid dan juga dokter Grandiano terima kasih para peserta Pak Wahyu Pak dokter Niko semoga bermanfaat walaikumsalam terima kasih materinya kita bisa dapat bagaimana caranya bagus banget nanti kita akan share ya yaudah kalau gitu aku nanti minta Makah Wahyudi juga boleh ya siap terima kasih makasih sama-sama ya minta juga kiriman videonya yang hari ini bagus baik oh ya mungkin untuk informasi tempat praktik dokter Anton ya mohon licin dokter Anton adalah spesialis BTKV di Rumah Sakit Telogoreja Rumah Sakit Kim Batang dan Rumah Sakit Sugiyo Pranoto Semarang terima kasih dokter Anton Mas Wahyu terima kasih banyak Pak Dr. Gandio Dr. Antonius Dr. Niko dan Subudan Bapak sekalian saya mohon izin ya terima kasih Dr. Astrid Assalamualaikum 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 Terima kasih baik terima kasih para peserta webinar selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali di episode webinar Avisan Indonesia berikutnya terima kasih Alhamdulillah dokter Grandiano acara berjalan dengan lancar semua saling belajar kami juga belajar betul Pak sangat banyak antusiasnya Pak ya Alhamdulillah dan banyak tadi yang belum sempat terjawab atau mungkin belum kalau diteruskan ya mungkin banyak pertanyaan juga betul Pak sudah ada beberapa juga saya lihat beberapa pertanyaan yang hampir mirip tapi sudah terjawab sebetulnya oh gitu ya jadi ada yang mirip pertanyaannya dan sebenarnya sudah terjawab apakah tempatnya berpindah-pindah seperti itu Avisan-nya itu akan membentuk lelung itu sudah terjawab sebenarnya Alhamdulillah bagi bagi yang belum sempat terjawab atau masih ada apa ya ganjalan mungkin bisa nanti disampaikan ke Avisan-nya nanti kita akan jawab langsung dari narasumber demikian kita akan rutinkan kembali dokter acara webinar seperti ini ya semoga akan semakin baik dan bermanfaat betul Pak saya dukung penuh terima kasih dokter Grandiano selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Zoom-nya Sampai berjumpa kembali dok Terima kasih Baik Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih